Sampurasun, selamat waya gini ya baraya dan dalam video kali ini akan membahas atau menjelaskan kata dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Sunda non way ya apa aja itu teh yuk ah mari kita cek bahasa Sunda cek oke baraya langsung aja ya kita bahas jangan lila-lila kita bahas bahasa Indonesianya makan ke dalam bahasa Sunda oke yang pertama adalah tuang adalah kata makan dalam bahasa Sunda yang ditujukan kepada orang yang lebih tua atau kepada orang tua yuk selanjutnya nedak nedak adalah kata makan untuk diri sendiri bukan untuk kepada orang yang lebih tua ataupun orang lain emang apa sih gak boleh sombong amat contohnya abimah parantos nedak sana jan sarang asin oge saya udah makan walau sama asin juga selanjutnya adalah dahar dahar adalah kata makan yang ditujukan untuk kepada orang yang umurnya di bawah kita selanjutnya adalah kata mam mam adalah kata makan yang artinya sama dengan kata dahar namun kata mam dalam bahasa Sunda tergolong kata yang halus dan biasanya digunakan oleh orang tua kepada anaknya oke baraya sekian ya kata makan dalam bahasa Sunda sebenarnya masih lupa lah banyak kata makan lainnya dalam bahasa Sunda teh dan buat baraya yang tahu kata makan lainnya dalam bahasa Sunda soklah silahkan isi di kolom komentar aja lah ya oke sekian dulu dadah sampurasun bye 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 bye